bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya iwal mursalin wa ala alihi wassalihi ajma'in amma bali bagaimana kabarnya para bunda semua bertemu kembali dengan saya dokter Zuleh dalam program 1 tahun menuju pernikahan bahagia dan senang sekali di kali ini kita sudah memasuki minggu ke 7 dan kita akan belajar tentang 8 perbedaan pria dan wanita yang wajib diketahui oleh suami istri dan hari ini spesial karena baru pertama kali saya syuting disini di ruangan alhamdulillah dapat rezeki isolasi mandiri karena covid mudah-mudahan para bunda semua atau ayah juga yang hadir semuanya dalam keadaan sehat dan mohon doanya saya juga bisa segera negatif kembali selamat menikmati apakah bunda termasuk salah satu yang merasa kesel dengan suami karena misalnya suami tidak mau mengantar belanja atau ketika mengantar belanja tidak mau menemani untuk mengantar kita kemana-mana atau kesel karena suami hobi nonton bola seminggu malam atau kesel ketika nge-WA ke suami, nge-WhatsApp ke suami panjang lama eh suami tidak bales-bales atau menjawab hanya bilang oke atau iya atau mungkin para bunda ada yang kesel karena suami kalau pulang kerja tidak langsung bantu gitu padahal kerjaan begitu banyak eh suami duduk-duduk istirahat malah pegang handphone hiburan atau main dan lain-lain nah dirapalah bunda merasa kesel dengan kondisi tersebut berarti bunda perlu belajar 8 perbedaan pria-wanita yang wajib dikatakan oleh pemerintah yang pertama pria adalah pemburu sedangkan wanita itu berbelanja oke para bunda bisa lihat gak kalau wajah pria itu agak beda dengan kita apa namanya rahangnya lebih besar gitu ya kemudian dahinya lebih ke depan pandangan matanya lebih tajam kulitnya lebih tebal kemudian bulunya lebih banyak ternyata para bunda pria itu fitrahnya dijadikan Allah untuk siap menjadi seorang pemburu sedangkan wanita nah wanita itu berbeda wanita itu diciptakan dengan kondisi sel mata yang berbeda dengan pria sel matanya wanita dia mampu punya kemampuan untuk membedakan warna lebih banyak dibandingkan pria nah sehingga ketika berbelanja para wanita itu bisa membedakan warna merah itu ada banyak sekali ada pink, ada pink, ada merah hati, ada merah bata, ada merah marun dan lain-lainnya sedangkan pria mereka hanya lihat satu warnanya itu merah oke nah kemudian karena perbedaannya juga pria ini tadi ya mampu untuk melihat dalam kondisi jarak jauh dengan tepat sehingga ketika dia berguru dia bisa melepar panah dengan tepat sedangkan wanita punya luas tanah yang lebih lebar sehingga ketika berbelanja dia bahkan di samping kiri ada diskonan dia bisa lihat ya enggak kemudian kalau mencari barang ke sebuah toko gitu kalau bapak-bapak itu nyarinya susah apa ya tapi kalau perempuan itu bisa melihat dalam satu waktu itu ada banyak ada banyak hal yang bisa menemukan barang jadi memang fitrahnya pria itu tidak suka berbelanja pria itu adalah diciptakan untuk jadi pemburu sehingga bila bunda meminta ayah untuk membeli sesuatu dan kurang tepat dengan harapannya jangan kaget silahkan terima seadanya atau beri petunjuk yang tepat dengan gambar dengan catatan dan lain-lain sehingga bisa menemukan barang yang bisa mendapatkan barang yang diinginkan kemudian jangan kaget juga kalau misalnya ketika kita berbelanja ayah enggak nyaman untuk ikut sebaiknya ketika kita diantar berbelanja mungkin ayah dipersilahkan untuk duduk di mobil atau misalnya duduk di satu tempat di mana dia bisa mengerjakan hobinya supaya dia cukup beliau, cukup nyaman nah kemudian kita juga akan menerima bahwa pria ini memang dorongannya untuk suka dengan sesuatu yang berbau perburuan contohnya apa, main bola perburuan itu dia mengatur kemampuan spasialnya kemampuan ruangnya kemampuan mengukur jarak dan kesepatan sehingga kita terimalah kalau pria mungkin sesekali butuh untuk mengasah kemampuannya tersebut dengan nonton bola oke baik tapi kalau misalnya sampai malam gimana dokter ya itu nanti kita bicarakan yang penting kita menerima dulu bahwa pria memang dorongannya menikahi dengan bola kemudian tenang waktu nanti kita akan ada bahaskan yang lain bagaimana caranya yang membantu suami punya pola hidup yang hidup yang hidup ini sip yang kedua pria itu fokus wanita multi-fokus oke para bunda semua otak pria dan wanita itu berbeda salah satunya adalah pada korpus callosum korpus callosum itu apa korpus callosum adalah bagian otak yang menghubungkan otak kiri dan otak kiri tanpa ada wanita itu lebih sempat sehingga apa yang terjadi pria itu cenderung mengerjakan hal itu satu demi satu sedangkan wanita bisa melakukan banyak hal dalam satu waktu artinya nama lainnya multitasking oke contohnya seperti apa kalau misalnya pria nih pria ketika pulang kemudian beliau sedang makan beliau akan sulit untuk diajak berbicara atau misalnya pria ini sedang istirahat beliau akan sulit untuk diajak ngobrol ataupun diminta tolong untuk mengasih anak oke sedangkan wanita berbeda wanita itu bisa sambil masak bisa sambil pegang handphone bisa sambil melihat anak bisa sambil kasihnya sambil nyapu itu memang kemampuan kelebihan yang diberikan Allah kepada seorang wanita oke nah karena ternyata pria dan wanita ini berbeda kita perlu paham bahwa tadi ya bahwa pria itu adalah untuk bisa mengerjakan dengan baik itu perlu fokus satu persatu maka ketika bunda ingin meminta bantuan pada ayah untuk melakukan satu hal pastikan dikerjakannya satu persatu misalnya ayah pulang silahkan istirahat dulu ketika istirahat istirahat aja kita sediakan air tenang kemudian kita ingin minta bantuan kerjaan kita banyak oke setelah istirahat kita tanya ayah ayah kira-kira bisa kapan bandu ini tipiring oh nanti habis maghrib misalnya oke terima kasih oke nanti biarkan ayah istirahat dulu kemudian nanti mandi dulu sholat dulu kemudian kita ingatkan ayah jam ini tipiring siap oke kemudian nanti misalnya kita ingin ngobrol sama ayah kita juga akan ngertanya sama ayah ayah kita ingin ngobrol sama ayah ada hal yang penting nih bisa gak jam segini jam 20 sampai 20.30 misalnya oke nah kemudian jam tersebut lah kita bisa mengobrol fokus sama ayah dan kegiatan-kegiatan lainnya sudah tidak dikerjakan dengan perbedaan ini kita juga lihat ini satu satu hal yang bukan ih jadi kerjaan kita lebih banyak tidak juga kita ingat bahwa pria punya kelebihan-kelebihan yang mereka tidak punya dengan kita yang penting dikerjakannya satu-satu misalnya apa benerin genting bayangin bu kalau bunda kalau misalnya kita benerin genting kasian banget ya naik tangga pakai rok dan lain-lain nah benerin genting benerin genting memperbaiki pagar kemudian mencangkul misalnya mencangkul taman dan lain-lain biarkan dikerjakan oleh pria itu pekerjaan yang cukup berat silahkan dikerjakan pria dan kemudian kita bisa mengerjakan hal-hal yang lain pernah-pernah yang lain di rumah tangga misalnya menemani anak kemudian memasak dan lain-lain sambil ayahnya bekerja sehingga tetap insya Allah Allah adil gitu semua orang mendapatkan kegiatan sesuai dengan kelebihan emasifikasi selanjutnya yang ketiga para bunda wanita itu berbicara pria itu masuk ke dia nah para bunda kalau sedang ada masalah wanita itu khasnya adalah suka berbicara suka bercerita berceritanya panjang lebar teman-teman tapi tidak ingin dikomen tidak ingin diberikan hasil hati jadi hanya sekedar ingin bercerita kenapa karena jawabannya para wanita itu dia tahu sendiri berbeda dengan pria berbeda dengan suami kita karena kalau ada masalah mereka akan diam mereka akan masuk ke gua karena 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 kisahnya pria itu punya kecembungan untuk bisa menyelesaikan masalahnya sendiri itu bagian dari ego nya pria oke sehingga akhirnya ini bila ada masalah misalnya kita sebagai istri ingin masalah kemudian kita butuh untuk berbicara gitu maka kita coba ngobrol sama suami kita ya aku ada lagi ada oh dan aku ingin bicara silahkan minta tolong suaminya untuk kembali menjadi pendengar yang baik tanpa mengomentari apapun oke dan kemudian ketika suami misalnya punya masalah dan sedang ingin masuk buahnya kita gak usah ribet kita hindari untuk mengganggu pria dari merasa tidak nyaman karena dipusingkan dengan banyak hal yang ingin kita sampaikan persilahkan beliau untuk masuk buahnya persilahkan beliau untuk punya waktu untuk berpikir dan kita dukung dengan memberikan makanan yang cukup penyemuan yang cukup kemudian dengan pendukungan moral dari kita dengan misalnya silahkan tenangkan pergi dulu kita pergi dulu tibuk pengerja kapal ini info semuanya akan mendukung yang keempat suami itu lugas wanita pakai ilmu kebatinan para bunda dalam berkomunikasi wanita dan pria ini berbeda kalau pria suka bahasa lugas sedangkan wanita suka menggunakan bahasa kebatinan dan kita gak jelas berbeda antara yang diucapkan dengan yang di dalam hati makanya contohnya seperti apa misalnya begini suami sih sedang duduk di depan rumah di peras dan istirahat suami sambil santai sambil membaca berita dengan bahasa kemudian si istri hilang kemudian kemudian si istrinya kesal gak ngerti banget aku kan lagi tingin dibeli mba soalnya lagi dingin-dingin ini kan enak suami dengan santainya hara tidak paham akhirnya cuek tidak memahami apa yang diinginkan istrinya dan si istrinya kesal oke para bunda supaya tidak kesal seperti ini caranya gampang mulailah berkomunikasi dengan suami dengan bahasa yang jelas dan lugas caranya seperti ini misalnya nih ayah sedang baca berita kita colek sedikit kemudian ayah-ayah kemudian ayahnya nengok kemudian kita bilang ya aku mau dong dibeliin bahasa bahasa yang langganan kita beli online aja yuk oke gak apa-apa ayo oke sederhana sekalian akhirnya dengan bahasa yang lugas suami kita akhirnya bisa membelikan bahasa yang kita inginkan oke coba yang lain apa misalnya sore-sore suami pulang kerja istri lagi sibuk nyetirin sambil memasak suci sambil anak lagi main di dekat siku sambil agak siap oke kemudian suami ini kan baru pulang kerja bisa macet sampai nyetir gitu ya kemudian akhirnya duduk dulu istirahat sambil pebangunan kemudian si istri kesal ampun gitu ya misalnya lagi ribet banget bahwa ayah bantuin gitu sedikit apa gitu ya kemudian akhirnya si istri ini istrinya sambil agak dikentengin penkirnya agak dikentengin terus anaknya agak rewel tiba-tiba keteriakin sama si istri akhirnya si ayah langsung bangun dan kemudian kebelakang kemudian sayang ada yang bisa dibantuin tiba-tiba istrinya jawabnya apa gak usah sana aja pergi oke tiba-tiba akhirnya oh ya oke saya pergi akhirnya suaminya pergi beneran pergi bun kan tadi disuruh pergi oke akhirnya pergi padahal sebenarnya bunda pinginnya diapain tidak oke mana bunda supaya kejadian ini tidak terjadi yang membuat sore itu akhirnya suami istri ini ini yang harusnya bisa melepas rindu yang bisa berbahagia bersama tiba-tiba jadi rame yang bisa bekerja sama akhirnya rame supaya tidak seperti ini gampang sekali caranya contohnya seperti ini oke suami tadi baru pulang kerja kita paham suami butuh istirahat sebentar gitu ya mungkin kita biarkan duduk kemudian tadi kita ada pekerjaan apa kiki piring ada masak juga ada anak yang rewel oke yang utama yang mana kita pilih anak dulu kiki piring sama masaknya tunda sebentar oke kita pegang anak dulu kemudian kita tenangkan kemudian sambil suami kita biarkan istirahat kita bawa setelah beberapa menit kita bawa anak kita ke suami kita kemudian ayah-ayah bunda boleh minta tolong oh ya apa aku jagain anak sebentar ya main ini sama si adek ini main ini bunda masih mau misi diri cuma masak nanti lagi jangan makan malam oh oke gitu why not gitu mudah sekali bukan ya untuk bisa menyampaikan kebutuhan kita kepada suami kita sehingga mereka bisa membantu sesuai dengan kebutuhan kita oke baik kita langsung lanjut ke nomor yang selanjutnya yang kelima pria itu menyetir wanita itu mengurus rumah oke para bunda masih ingat tadi bahwa pria itu punya kemampuan spasial yang lebih tinggi termasuk termasuk dalam hal menyetir ini adalah kelebihannya pria karena mereka memiliki kemampuan spasial yang lebih tinggi sedangkan perempuan itu lebih dibawahnya pria lebih kesulitan sehingga akhirnya ketika menyetir ketika parkir kemampuan ini kadang-kadang ada kesulitan sehingga nanti bagi tugasnya adalah nih sama pria pria itu dipersilahkan untuk menyetir pria ini dipersilahkan untuk lebih banyak parkir gitu apa namanya kita dibantu oleh pria di area tanah nah kemudian ketika mengurus rumah kenapa sih pria ini lebih cenderung berantakan lebih cenderung kurang tertata suka butuh bantuan kita karena memang perempuan itu diciptakan untuk bisa melihat banyak hal sensitif tentang kerapihan halus dan lain-lain karena tadi perempuan itu diciptakan untuk menjadi penjaga sarang untuk menata sarang supaya apa supaya nanti anak-anaknya bisa nyaman untuk bersarang di sana supaya nanti suaminya bisa nyaman untuk tinggal di sana oke jadi pria itu memang untuk menyetir sedangkan wanitanya itu memang diciptakan ciptanya untuk bisa mengurus rumah oke yang keenam pria itu rasional sedangkan perempuan itu emosional oke kenapa bisa seperti itu karena memang ketika sedang kondisi emosi hampir seluruh area perempuan ini terpengaruh sedangkan pada pria itu hanya ada area pertentu saja sehingga walaupun dalam kondisi sedang ada emosi gitu pria masih tetap bisa berpikir secara rasional oke sehingga apa yang perlu kita lakukan kemarin udah dibilang kulit sama temen barang-barang gak makan bagian apa yang dia minta traktik kan omongnya juga bayar sendiri-sendiri gitu kemudian ini apa yang ditraktik sama bunda terus bunda gak kasih terus dibilangnya kulit eh kesel banget tau kan oh berarti kata-kata dia gak sesuai dong ya iyalah ayah juga tau kan kalau bunda suka bagi-bagi tiap Jumat suka bagi-bagi masa bunda dibilangin belit berarti dia salah kira ayah tau kok kalau bunda itu suka berbagi iya ayah tapi kan bunda kesel banget seperti sekarang masih kesel tau gak oh jadi bunda kesel ya oke i see udah bunda mau makan basah gak ayah mau takdir basah nih mau gak mau deh makan basah ya gak kesel lagi ayah mendingan makan basah aja kita makan basah aja ya para bunda pria dan wanita dikitakan dengan memiliki perbedaan kelebihannya pria itu adalah dirasionalnya sedangkan kelebihan wanita itu tadi emosionalnya diperasaan yang kelebihan sehingga apa tadi ketika kita sedang gelipah ketika kita sedang kesel kami kita bisa menang kami itu berpikir secara sederhana dan simpel tapi di sisi yang lain kemampuan emosional kita itu bisa bermanfaat dalam hal apa dalam hal mengasuh anak yang butuh kehalusan yang butuh empati ketika misalnya anak sedang sedih kita bisa dengan empati kita oh anak apa ada yang sakit ada yang apa gitu itu sih gak apa sehingga anak merasa disayangi sehingga anak-anak terdik pria dan wanita itu dikitakan itu saling melekat yang ketiga sekarang wanita itu princess pria itu warrior oke para bunda sering gak kalau bunda mau nangkat kantor mau kekondangan itu dandan itu si jantung gak cukup mulai dari sejak mandi kemudian ganti pakaian ganti-ganti berapa kali kemudian pake make up misalnya pake kudu muntah ganti kemudian muter-muter kemudian akhirnya pakai sepatu dan sampai akhirnya suami kita bertanya ini udah selesai belum oke kemudian sedangkan suami kita siap-siap hanya butuh sekitar 5 menit langsung jalan oke kenapa seperti ini karena begitu wanita itu seperti princess betil rapi hati-hati lama takut ada yang kelewat sedangkan pria itu dia harus siap berjuang kapanpun sehingga dia akan sigap cepat untuk menyiapkan diri dan simple karena mereka tidak butuh banyak pernak-pernak nah ini juga ada perbedaannya ketika kita mau keluar kota mau pulang kampung misalnya para bunda ini menyiapkan sudah dari jauh-jauh hari sebelumnya bahkan bisa dari sebulan sebelumnya untuk apa? untuk memastikan bahwa selama perjalanan makanan cukup uangnya cukup jadi kita harus hemat nanti bawa rice cooker bawa bawa galon misalnya bawa air bawa tumbler dan lain-lain gitu ya kemudian bajunya juga selengkap mungkin gitu ya dihitung berapa harinya terus bajunya apa saja sedangkan pria mungkin sehari sebelumnya beliau baru bersiap-siap atau bahkan mungkin dua jam sebelumnya bersiap-siap sudah siap untuk berangkat kenapa seperti itu? karena tadi wanita itu adalah seperti prinses detil rapih apa namanya hati-hati itu berusaha untuk bisa lengkap semuanya sedangkan pria itu adalah warrior yang harus tiga kepan aja simple persiapannya hanya beberapa hal saja dan bisa berangkat nice to be different yang ke delapan pria itu to the point kalau wanita itu muter-muter dulu oke para bunda dalam hubungan suami istri ternyata pria itu sukanya dia cepat dan dia cepat bisa langsung mengerjakan tapi kalau perempuan itu butuh muter-muter dulu untuk membentuk moodnya seperti apa sehingga apa nanti dalam hubungan suami istri para suami ini perlu paham bahwa wanita itu butuh workplace butuh awalan dulu yang menyenangkan kemudian supaya muncul moodnya kemudian setelahnya pun dia butuh akur-akur sedangkan wanita perlu paham bahwa pria itu jangan kaget kalau tiba-tiba dia minta tiba-tiba dia membutuhkan terus kemudian menyampaikan ke kita artinya itu bukan sesuatu sesuatu kok tiba-tiba kaget tiba-tiba ini ada apa itu bukan satu hal yang aneh karena memang pria itu bisa on kepan kajak sehingga mereka membutuhkan kita untuk bisa memenuhi kebutuhannya nah kemudian pria silahkan juga memahami bahwa perempuan tadi butuh tadi ya butuh apa namanya persiapan dulu butuh kemudian nanti setelah hubungannya tadi setelah proses hubungan suami istrinya seksualnya kemudian setelah itu ada workplace sehingga apa sehingga dua-duanya bisa menjalani proses hubungan suami istrinya dengan lebih menyenangkan oke para bunda semua demikian materi minggu ketujuh tentang 8 kebedaan pria dan wanita yang harus dipahami oleh suami istri kita langsung masuk ke tugas minggu ketujuh tugas minggu ketujuh di minggu ketujuh ini kita akan belajar bersama bagaimana cara menyampaikan permintaan kepada suami kita dengan bahasa yang oke dan tidak memakai contohnya seperti apa misalnya hari 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 ini bunda ada setelah pengajian dan klinik kita makan jadi cara menyampaikannya seperti ini ada ayah hari minggu boleh gak bunda minggu anak-anak kita jambi 4 sampai jambi 5 bunda mau atas yang di rumah ku oke kira-kira kita jelas ya singkat pada menjual silahkan para bunda mencoba menyampaikan tadi permintaan terima dan bersiap bahwa mungkin jawaban suami kita bisa iya bisa-bisa bisa menyatakan bisa ataupun tidak kalau suami kita bisa kita sampai terima kasih kalau misalnya suami kita menyatakan oh maaf gak bisa kita terima oh iya oke baik demikian tugas untuk minggu ke-7 semoga para bunda bisa mengerjakan nanti ya minimal 3 permintaan ya kita coba dan demikian materi minggu ke-7 semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali dengan video-video selanjutnya bersama saya dokter gula di program 1 tahun menuju pernikahan bagian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati